Intro Dalam rangka memeriahkan event tahunan Aceh Ramadan Festival 2024, 9 kecamatan di Kota Banda Aceh ikut berpartisipasi dalam kegiatan Kirab Ramadan yang merupakan bagian dari agenda rutin pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Kirab Ramadan tersebut dibuka langsung oleh PJ Wali Kota Banda Aceh Amiruddin serta unsur terkait lainnya. Setiap kecamatan menghiasi mobil dengan menunjukkan kekasan dari masing-masing kecamatan dengan rute kirab dimulai dari jalan depan Balai Kota Banda Aceh dan berakhir di Masjid Raya Baitur Rahman. PJ Wali Kota Banda Aceh mengatakan, Kirab Ramadan bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga merupakan simbol kebersamaan dan keberagaman budaya. Kirab Ramadan yang melakukan festival Ramadan 2024 merupakan kerjasama pemerintah Aceh. Jadi kita akan melakukan pemerintah kota, jadi kita akan luaskan, kirab-kir kecamatan, 9 kecamatan yang ada di mana akhir. Jadi kecamatan yang selamat tadi sampai besok malam itu, mereka melakukan pemerintah kota, kita akan melakukan pemerintah kota, dan kita sepanjang ini dia akan menemarakkan syaitar Islam di perutapan nantinya atau dihati sejarahmu, karena diraksanakan juga memenuhi dengan kecamatan. Kita berharap bahwa emun dan setiap Ramadan ini menambah meriahnya suasana Ramadan ini. Kita berharap ini menjadi kaya paritif, sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Al-Muniza Kamal mengatakan, Ibn Aceh Ramadan Festival ini merupakan yang keenam dilaksanakan. Banyak kegiatan yang ditampilkan pada kegiatan tersebut yang dimulai dari tanggal 28 Maret hingga 1 April 2024. Itu Aceh Ramadan Festival tahun 2024 yang tahun ini adalah yang keenam kali dan kita masuk dalam tarisma event misantara atau populasi nasional yang oleh KMNH World Cup. Alhamdulillah, perasaan ini akan main dari tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 1 April 2024. Tersportnya ada di link di Komplek Dijit Madu Rahman dan di Ex Hotel Aceh. Di situ melibatkan ada sekitar lebih kurang 100 UMKM yang dimana semuanya adalah rata-rata dari 9 Kecamatan Pak Wali. Ini adalah bentuk kolaboratif antara pemerintah Aceh dan pemerintah Kota Bandar Aceh dan mengangkat konsep yaitu Community Based Tourism yaitu masyarakat selaku pelaku yang luar sebuah sehingga ada 9 Kecamatan dan 9 Kecamatan ini masyarakat yang selalu terlibat di rakyat biatan. Ada masak takjil yang sempurna. Kanjurubi, ada juga daerah air airat dan semua masyarakat yang terima. Saya pikir ini adalah sebuah konsep yang multi-multiple efek dari bandar Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.